Pemirsa jalan berbayar elektronik atau IRP secara bertahap akan diterapkan di sejumlah kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. Apakah kebijakan tersebut akan menjadi solusi mengurai kemacetan? Untuk membahasnya, sudah terhubung bersama kami, pengamat transportasi Joko Setiawarno. Halo Pak Joko. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Mengenai IRP, Electronic Road Pricing, atau sistem jalan berbayar elektronik ini, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini seperti apa sebenarnya yang akan diterapkan dan maksudnya dari IRP itu seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya IRP ini kan sudah mau diterapkan tahun lalu ya. Sebelum, Pak, Pilpres dan Pilek pada saat itu. Dan dorongan dari masyarakat cukup besar juga. Namun masih pro kontra karena kelompok tertentu, terutama sebenarnya penggunaan kendaraan pribadi itu tidak terima lah. Karena ini kan yang dilugikan pengguna kendaraan pribadi. Mereka dilarang dan didorong untuk menggunakan angkutan umum. Jadi, IRP intinya mengenapkan jalan berbayar di mana angkutan umumnya sudah cukup bagus diorong ke sana. Kemudian mereka nanti bisalah menggunakan angkutan dari rumah atau kita pribadinya di tempat tertentu diparkirkan, diganti menggunakan angkutan umum. Saya tidak berjalan dan sekarang saya kira sudah saatnya diterapkan karena beberapa kebijakan di Jakarta, ya, dulu ada ganjil kenak, trip in one, ganjil kenak, ini tidak bisa untuk selamanya. Nah, IRP ini saya kira bisa dilakukan, ya, memang cukup besar, tapi kalau dilakukan bertahap, katakanlah kalau dulu Sudirmat 6 bulan pernah ada larangan sepeda motor. Itu menarik. Sayangnya ada perjalanan penur, dibebaskan, malah semerahut seperti sekarang. Nah, nantinya nanti kalau sudah IRP, ini mungkin kendaraan tertentu saja yang boleh lewat. Misalnya, kendaraan umum selain yang besar juga yang kendaraan pelat kuning, taksi. Ya, taksinya yang pelat kuning, jadi kalau taksi yang tidak pelat kuning memang tidak bisa. Baik. Nah, termasuk juga, ini tentang mungkin yang sepeda motor. Nah, saya kira kalau sepeda motor pelat kuning ya boleh, tapi nanti kita lihatlah perdanya seperti apa. Baik. Pak Joko, kalau misalnya kita bicara soal kemacetan, benarkah ini efektif untuk mengurai kemacetan Jakarta dan khususnya untuk polusi, lalu tingkat kesuksesan IRP untuk mengurai kemacetan ini kira-kira berapa persen, Pak? Saya belum tahu hitungan pastinya, tapi yang jelas Jakarta itu layanan angkutan umumnya sudah cukup bagus. Dia sudah meng-cover 89,4 persen. Tetapi, perpindahan orang menggunakan angkutan umumnya masih rendah, baru sudah 10 persen. Kalau dikatakan 20 persen itu ditambah dengan menggunakan ojek lah ya, tapi kan ojek bukan angkutan umum. Ini jadi persoalan. Di sisi lain, pemerintah melalui badan BPTJ itu punya target 2029 itu sudah 60 persen yang beralih. Nah, ini memang jadi persoalan ya. Di Jakarta ini kan kalau kita keluar dari rumah atau tinggal di manapun, nah, tidak sampai 500 meter sudah dapat angkutan umum. Namun yang jadi masalah adalah sepeda motor. Sepeda motor ini predator. Di Jakarta, jumlah kendaraan pribadi 2 kali lipat dari jumlah orang Jakarta di atas usia 17 tahun. Cukup tinggi. Makanya tidak bisa tidak memang harus dikendalikan kendaraan pribadi ini. Kalau tidak ya macet terus-menerus. Ya, sekarang kalau terus sepeda motor tidak bisa, ya IRP ini yang menjadi pamungkas lah untuk memperlebaran itu. Kalau tidak ya nanti Jakarta target orang berpindah menggunakan angkutan umum itu tidak akan tercapai. Baik. Untuk mekanismenya sendiri dari IRP ini akan seperti apa Pak? Lalu untuk tarif begitu apakah hingga saat ini sudah dibicarakan begitu Pak? Nah, saya belum tahu pasti tarifnya berapa ya. Tapi kalau ada kendaraan-kendaraan tertentu, mau melewat, ya memang nanti ada dipasang apa, on board di masing-masing kendaraan. Saya kira ini yang paling digunakan ya kendaraan yang berada di Jakarta dan Jabodetabek. Kalau ada nanti keluar Jakarta, ya sedikit lah saya kira ya. Memasuk ke Jakarta, yang paling banyak ya kendaraan Jakarta dan Jabodetabek. Kendaraan pribadi ya kalau dia mau lewat ya enggak apa-apa. Asal dia masih sanggup membayar. Dan itu tarifnya nanti luas juga. Nanti biar gubernur yang menetapkan. Kalau pagi hari ini ya, mau dinaikkan ya silahkan. Kalau di Singapura begitu. Dia makin banyak kendaraan, tarifnya makin tinggi. Apakah nanti kendaraannya katakanlah bus, ya mungkin tidak bayar. Tapi dia murah. Ini jauh lebih efektif. Kalau kita ganjil-genap, itu pemerintah daerah keluar uang. Untuk siapa? Ya untuk yang jaga. Kalau ini kan enggak usah ada yang jaga. Berarti kita dapat pemasukan. Nah, tapi bukan berarti ini seolah-olah mencari pemasukan. Bukan. Tujuannya adalah untuk mencegah sebanyak mungkin orang menggunakan kendaraan pribadi, mau berahli menggunakan akutan umum. Jadi bukan seolah ini untuk cari uang. Untuk beli subsidi anggota. Uangnya itu adalah sebenarnya berdalam bentuk sebagai dampak saja. Dia memaksa memlewakan, ada uang, ya uang itu nanti diberikan bisa untuk menambah subsidi anggota umum. Jadi bukan di target harus ada uang siang masuk. Enggak. Tidak seperti itu sebenarnya. Bahkan, makin minim uangnya masuk, ya makin bagus berarti. Orang mau berahli menggunakan akutan umum. Dan saya kira, di Jakarta sudah bagus lah. Ya, setiap kawasan perumahan sudah punya akses. Tapi yang penting sebegini. Bagaimana nanti diikuti. Karena yang di Jakarta ini kan bukan hanya orang Jakarta, orang Bodetabek. Yang jadi persoalan, perumahan-perumahan di Bodetabek ini belum minim sekali layanan akutan umum. Nah, ini yang disediakan oleh muridah daerah. Ya, mumpung ini pilkada, ya berlomba-lomba lah cari kepala daerah di Bodetabek yang mau perumahan pada anggota umum. Bila perlu, itu disediakan anggota umum dari kawasan perumahan di Bodetabek menuju kota Jakarta. Ya, sekarang sudah ada direct service itu, GR Penaction. Tapi itu kawasan rumah mewah ya. Yang ada 2 miliar, itu sekali angkut berapa? Masalah tarifnya 25 ribu. Ya, mungkin ada kekuatan lainnya untuk bersubsidi. Dan ini menguntungkan sebenarnya kalau Pemindah DKI memberikan subsidi, ada layanan langsung kewawasan perumahan Bodetabek menuju kota Jakarta. Sangat membantu. Selain nanti ada IRP juga. Jadi beberapa aspek juga bisa dimasukkan dalam rangka untuk benar-benar berahli menggunakan anggota umum. Sementara juga, nanti LRT saya kira mulai Maret juga sudah mulai tambah kapasitasnya. Ini saya akan membantu sekali. Saya akan bertahap. Baik. Dan ini cara IRP ini adalah salah satu bentuk push strategi dalam konteks transport di jaman manajemen. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas informasinya. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah menonton!